Hai semua guys, welcome back to my channel Oke, nah video kali ini kayaknya aku gak pengen terlalu banyak edit atau cutting ya Karena jujurly kayaknya gak sempet dan aku pengen Karena video ini temanya adalah personal annual review Aku pengen lebih, I don't know, lebih apa adanya gitu ya Nah, by the way, ini lagi momen pergantian tahun Kayaknya ini adalah waktu yang sangat pas ya Buat kita ngelakuin refleksi terhadap diri kita sendiri Atau menata kembali gitu, mereview kembali juga Prioritas-prioritas yang sudah kita buat selama satu tahun belakangan Ada apa saja, apa yang kurang, mana yang lebih untuk dipertahankan tahun depan Kita akan ngobrolin hal-hal itu Kebetulan kemarin itu aku habis meeting untuk ngebahas annual review Untuk beberapa bisnis aku barengan sama tim Terus habis itu aku kepikiran untuk bikin video ini gitu Nah, gimana caranya untuk melakukan review terhadap diri sendiri Nah, kalian bisa mempertanyakan 5 pertanyaan ini yang aku akan share di video ini So, kalau misalnya kalian tertarik, kita bareng-bareng coba jawab bersama ya Langsung aja, stay tuned! Gak di-edit, yaudah gak ada transisi Oke, mungkin pertanyaan pertama yang bisa kalian tanyakan Kita pertanyakan ke diri sendiri adalah Kalau misalnya nih ya, ibaratkan satu tahun belakangan itu adalah sebuah film gitu Nah, kira-kira akan menjadi film yang seperti apa sih tahun ini? Nah, kalian coba gambarkan kira-kira dalam satu paragraf Silahkan rangkum ya Kira-kira apa aja sih karakter-karakter yang muncul satu tahun belakangan Mungkin ada kita sebagai karakter utama Ada gebetan baru nih gitu sebagai karakter utama Lainnya harus ada pemain-pemain pembantu yang lain gitu Nah, kalian coba review itu dulu Karakternya ada siapa aja Terus abis itu kira-kira film ini itu Flow-nya seperti apa Naik turunnya seperti apa Ada kejadian apa aja Dan kalau misalnya udah nih Dalam satu paragraf itu Kalau kalian baca lagi storyline-nya Ini kira-kira filmnya, genre-nya apa Ini menurut aku sangat membantu sih metode ini Dan somehow fun juga ya Gak terlalu serius-serius gimana gitu Nah, misalnya nih Kayaknya ya tahun ini Kalau misalnya aku bisa ibaratkan Genre kehidupan di satu tahun belakangan Kayaknya itu lebih ke genre film yang motivational Atau film yang heartwarming gitu Kayaknya film-film yang diputer biasanya di akhir tahun Atau di masa-masa liburan sekolah Kayaknya lebih ke genre itu Nah, kalau kalian mungkin ada apa Genrenya mungkin komedi, romance, horror, thriller Silahkan taruh aja juga di kolom komen Nah, kalau aku sih kayaknya Genrenya itu guys Kenapa? Karena ya, kalau aku bisa gambarkan Mungkin hal yang terjadi tahun ini Kok aku gelada-gelada lagi ya Ini galeri HP aku dari Januari sampai sekarang Desember 2022 Kayaknya awal tahun tuh diawali Sama aku iseng daftar Untuk les persiapan IELTS Nah, dimulai dari situ Terus abis itu di pertengahan tahun Aku coba untuk tes IELTS Abis itu juga di pertengahan tahun Di waktu-waktu yang sama Aku coba daftar BSS FAL PDP By the way, videonya ada di sini Abis daftar Abis itu terakhir tahun Aku pengumuman BSS FAL PDP Dan Alhamdulillah yang keterima Terus abis itu sekarang lagi riwa Untuk persiapan kampus Jadi, film yang ada di tahun ini tuh Aku ini masih season 1 guys Masih berlanjut season 2 Karena persiapan yang harus aku perjuangkan Ini masih sangat banyak Tapi ya, gak apa-apa gitu At least, kayak Aku ngerasa dengan nge-review ini Aku tau, oh Ternyata setahun ini tuh Kayak gini ya, li-kali-kunya Dan aku ngerasa Karakter development aku Sebagai tokoh utama ya Dalam kehidupan diri aku sendiri Ternyata ya cukup Menarik juga gitu Kayaknya aku ngerasa Dulu tuh aku orang yang Zona nyaman banget ya Apalagi semenjak content creating Dan pandemi Dan lain-lain Aku ngerasa Oh Kehidupan tuh Juga bisa nyaman ya Ternyata dengan Ternyata bisa meningkatkan Sumber pendapatan Terus aku juga bisa Mengeksplore banyak hal Dengan skill yang udah aku punya Beberapa tahun belakangan Kayaknya hidup itu cukup nyaman gitu Akhir-akhir ini Tapi Akhir ya Di tahun ini aku mencoba Push my limit Istilahnya ya Aku bener-bener Mencoba mendobrak Kenyamanan aku Dan mencari Hal-hal yang Nyusahin Ya Istilahnya aku Less lagi IELTS Less lagi GMAT Sesuatu hal-hal akademik Yang sebenernya Aku cukup tersiksa To be very honest Menjalani prosesnya Tapi disitulah gitu Aku menemukan Bahwa Oh aku bisa Sebenernya Kalau misalnya didorong Lebih keras lagi Aku tuh bisa lebih jauh lagi gitu Kira-kira kayak gitu sih Karakter developmentnya Ya banyak sakit-sakitnya ya Tahun ini banyak perjuangannya Tapi I hope It's worth it lah Ya kira-kira kayak gitu Jadi Kalau misalnya kalian sendiri Kalian coba Balikin pertanyaan ini Ke diri kalian Kira-kira Gimana Satu tahun ini Gitu Kalian udah develop Seperti apa Dan hopefully Pertanyaan ini Bisa membantu kita Buat Mengapresiasilah Apa yang sudah kita Perjuangkan Semasa tahun ini Kita udah survive Udah sejauh apa Sekarang Dan Ya hopefully bisa Ngecas lah ya Untuk semangat kita Di tahun selanjutnya Oke Nah selanjutnya Mungkin Di pertanyaan kedua kali ya Kalau misalnya Kalau udah beres jawab yang pertama Sekarang kita masuk ke Pertanyaan kedua Yakni Oh ini menarik nih Ibaratkan lagi ya Ibaratkan lagi Kalau misalnya Kita itu Software gitu Atau teknologi lah Nah kira-kira Ada update-update Apa aja sih Yang udah terjadi Di satu tahun belakangan Ya Ada software update Apa aja gitu Yang menjadi highlight Untuk tahun ini Ini menarik sih Sebenernya karena Kalau misalnya kita Nggak bisa Kepikiran satu contoh pun Ini gawat sih Karena berarti kan Kita Nggak ada nih Sesuatu yang Berkembang dari diri kita Secara pemikiran Secara mungkin Cara kita Menjalani hidup Habitnya Dan lain-lain Dan pastinya Menurut aku sih Sebenernya Pasti berubah Ya nggak sih Karena kita Pasti setahun ini Banyak ketemu orang baru Misalnya Atau Ngobrolin hal-hal baru Atau Mengunjungi destinasi baru Atau Nggak tau sih Pasti ada aja gitu Ketemu orang baru Hal-hal baru Yang bikin kita Ter-update Gitu ya Tentunya update Yang lebih positif Gitu Nah Kalau aku sendiri Ini aku sudah sempat caket sih ya Sebenernya Mungkin kalau Mindset aku Perubahannya Tahun ini Bisa digamparkan dengan Quote Yang aku suka banget nih Ya Di akhir tahun ini adalah Quote tentang Ini If you are the smartest People in the room If you are the smartest Person in the room You are in the wrong room So you have to Find Ya Other room Untuk bisa Lebih berkembang Gitu Dan nggak apa-apa Kalau misalnya Ruang perkembangannya Itu Membuat kalian Harus turun lagi Ke bawah Kalian harus menjadi Orang yang Nggak bisa apa-apa lagi Dibandingkan orang-orang lain Tapi justru Hal-hal ini yang Kita butuhkan Gitu Nah Kayaknya update-nya Lebih ke mindset Di sana sih Mungkin nyambung ya Sama yang pertama tadi Aku sebenernya Sekarang bertumbum Jadi keman kemarin ya Bertumbum jadi orang Yang zona nyaman banget Tapi karena Dipush Untuk Misalnya nih Aku harus Les gymat Nah itu justru membuat aku Kayak Nggak apa-apa deh Gitu Walaupun I'm not the smartest person In that room Di tempat les-lesan Tapi ya At least aku belajar Paling banyak gitu Dibandingkan Orang-orang yang mungkin Datang ke les-lesan Udah lebih pintar Gitu Nah Terus juga Aku ngerasa kayak Beberapa tahun belakangan Kan Alhamdulillah Aku dapet banyak kesempatan ya Untuk Diundang Isi acara Di sana-sini Dan aku selalu Ditreat Sama Orang-orang yang baik Ini Sebagai The smartest person In that event Dan Mentality ini tuh Kadang juga Harus agak-agak Diimbangin ya Sama Mental-mental Kita menjadi orang yang Paling bodoh Gitu Di satu momen Ya Itu gak apa-apa Gitu Karena Namanya hidup Harus yin dan yang Harus imbang Dan Di acara aku Menyeimbangkannya adalah Tahun ini dengan Mencoba Mengupgrade mindset Bahwa gak apa-apa lah Itu mulai dari nol lagi Gak apa-apa lah Belajar lagi Gak apa-apa lah Ya Gitu deh Pokoknya Tahun ini Penuh dengan gak apa-apa lah Kayaknya Oke Nah Kalau kalian Kira-kira apa Software update-nya Coba Terus juga di kolom Comment Kalau boleh di-share Oke Kita lanjut Kali ya guys Nah pertanyaan yang ketiga Nah ini aku suka juga nih Pertanyaan ketiga Yang Kayaknya bisa Kita tanyakan Ke diri kita sendiri Adalah Kalau misalnya nih Ibaratnya hidup kita Nafas kita itu Didorong Didukung oleh Bater Gitu ya Kira-kira sumber Energi Bater kita itu Dari mana aja Dari siapa aja Dan juga Sepalitnya Kita coba tanyakan juga Kira-kira Apa aja sih Hal-hal yang bikin Bater kita itu Cepat low bed Serius ini Jadi misalnya nih Kalian coba Nge-review Kalender kalian Satu tahun ini Kan ada tuh To do list To do list Atau di google Kalender misalnya Terus abis itu Kalian coba lihat Aktivitas-aktivitas apa Atau ketemu Orang-orang yang Seperti apa Yang membuat Kalian itu Lebih energize Lebih Ngerasa semangat Dalam Melakukan sesuatu Nah Gak usah Hal-hal yang kayak Extravagan banget ya Gak harus yang kayak Beda-beda Wow ketemu presiden Gitu Atau siapa Gak harus kayak gitu Atau melakukan hal apa Aku sudah ke pulau ini Ke daerah Terpencil ini Jadinya aku jadi Lebih semangat Harapannya sih Gak kayak gitu-gitu ya Malahan Kayak aku ngerasa Pertanyaan ini tuh Pas untuk nge-review Hal-hal yang sederhana aja Kayak misalnya Aku tahun ini menemukan bahwa Aku cukup suka berberes Ya Berberes Rumah Berberes rumah Dan Aku merasa dari berberes itu Aku merasa lebih semangat setelahnya Dan merasa lebih mood setelahnya Untuk menjalani hari-hari selanjutnya Jadi Ternyata ketemunya tuh Di berberes Dan mungkin ini terjadi Karena tahun ini kan Aku baru pindah ya Dari Yang sebelumnya tinggal di rumah orang tua LDR sama suami Sekarang Aku sama suami Pindah ke Jakarta Tinggal bareng Pastinya banyak perbedaan Salah satunya adalah Perbedaannya Saya harus masak Dan berberes Nah Tapi ya Untungnya ya Untungnya Aku mendapatkan Sangat banyak energi sih Dari aktivitas berberes Dan Kalau misalnya kalian menemukan Hal-hal seperti ini Nah Kalian coba Pertahankan Di tahun selanjutnya Dan kalau misalnya Sebeliknya Kalian menemukan Sumber-sumber Yang membuat Kalian itu Cepat low back Yang energy draining Nah Kalian coba Eliminasi hal-hal itu Di tahun selanjutnya Super simple Ya Super simple ya Kita lanjut aja Ke pertanyaan selanjutnya Ini maaf loh ya Ini ada cahaya Yang sangat sentrong sekali Karena saya tinggal Di lantainya Agak atas ya guys Di 20 ke atas Jadi ya gitu Oke Keringetan Nah Selanjutnya Pertanyaan keempat Yang bisa kalian tanyakan adalah Ini Kalau tadi kita udah bahas ya Apa aja yang udah kita lakukan Nah sekarang Kita coba Refleksi kembali Ingat-ingat kembali Apa aja sih Hal-hal yang gak jadi Kita lakukan Karena didasari oleh ketakutan Nah Pastinya ya Namanya manusia itu Emang Tempatnya salah Dan tempatnya takut sih Ya manusia itu kan Soalnya punya sistem Otak kita itu pengen melindungi kita Dari hal-hal yang tidak enak ya Yang bisa terjadi ke diri kita Nah kadang akhirnya otak itu memaksa kita buat Mungkin menolak kesempatan-kesempatan yang Sebenarnya bagus nih Buat self-development kita Tapi karena kita takut Itu bisa membuat kita Kayak sedih Membuat kita kecewa Atau membuat kita capek Jadinya kita Tidak dulu deh Nah itu kira-kira Ada apa aja Gitu ya Nah Kalau aku sih Nah Kalau aku sih Sebenarnya cukup banyak ya Cukup banyak Nah kalau aku sih sebenarnya Mungkin beberapa hal yang Akhirnya gak jadi Aku lakukan Ada sih Beberapa Tawaran Datang ke beberapa acara Yang cukup gede Tapi aku tolak Undangannya Atau Kolaborasinya Karena aku ngerasa kayaknya I didn't deserve it Dan aku ngerasa Belum cukup Aku ngerasa Not good enough lah intinya Tapi Pas aku pikir-pikir lagi Pas aku mau bikin video ini Dan Jawab pertanyaan ini Kayaknya gak perlu ya Kayak gitu Karena Kalau kata senekan ya Sek ya Sometimes Ya We suffer more In our imagination Than in our reality Kadang gak sesusah itu kok Gitu Cuman kita aja yang overthinking Jadi Mungkin tahun depan Aku kayak Akan mencoba ya Lebih bisa menghadapi ketakutan Dan overthinking aku Biar kesempatan-kesempatan Bagus kayak gini Gak terlewat lagi Terus juga Oh ya Aku inget Kayak tahun ini tuh Juga Aku banyak pake alasan Aku pengen belajar Aku pengen Fokus Gitu Untuk menyiapin sesuatu Dan akhirnya aku nolak Tawaran untuk ketemu orang-orang Yang sebenernya Orang-orang ini tuh keren Gitu Tapi aku Kayak khawatir Ngerasa minda Dan akhirnya ngerasa Takut nanti Bakal demotivasi nih Nanti pulang-pulangnya Kalau misalnya ketemu sama orang-orang Kayak gini Nanti aku gak fokus lagi Belajarnya dan lain-lain Tapi kalau aku pikir-pikir Ngapain ya gue Kayak gitu Ya udahlah Pokoknya Intinya ya Kalau kalian udah jawab pertanyaan ini Nanti tahun depan Get closer to your fear Ya Coba Menjadi lebih dekat Dengan apa yang kalian takutkan lah Di 2023 Oke Nah Selanjutnya Pertanyaan kelima Apa yang terakhir Misalnya kalian tanyakan Mungkin Ini nih Apa sih Yang pengen kalian rasakan Di tahun depan Nah Ini pertanyaan Cukup bagus ya Untuk Refleksi diri Karena Kalau misalnya kita terlalu fokus ke Doing Doing Instead of Being 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 Kadang kita suka lost track Gitu ya Di tengah jalan Karena kita ngerasa Kayak Aduh sibuk gue Kayak udah ikutan Kepanitian ini Udah ikutan ini Itu seleksi ini Tapi Kayak terlalu Apa ya Kedistract gitu Dengan kesibukan sehari-hari Sampai kita lupa Sebenernya kita Ngelakuin ini tuh Tujuannya untuk Merasakan hal seperti apa Apakah kita pengen perasaan yang Kita merasa Lebih Fulfilling Fulfilled Sorry Merasa lebih fulfilled Atau kita pengen Ngerasa lebih empowered Atau kita ngerasa Pengen lebih Less lonely Gitu Nah itu Harus ditanyakan dulu sih Kayaknya ya Di Akhir tahun seperti ini Perasaan seperti apa Yang pengen kita rasakan Kalau misalnya aku sendiri Kayaknya di tahun depan Aku tuh pengen ngerasa Lebih empowered sih Cucur Lebih Dan juga yang kedua Aku pengen ngerasa Lebih Ngerasa lebih apa Enteng dalam melakukan Hal-hal yang sedang aku Perjuangkan Mungkin Jalannya bisa jadi Gak enak Bergeronjal Bumpy Dalam Mencapai sesuatu Tapi aku pengennya ngerasa Hal-hal itu tuh Gak apa-apa lah Fun aja Di bawah Enteng aja dah Aku pengen ngerasain Perasaan kayak gitu Gitu loh Kayak Semua di bawah Fun dan enteng Karena aku ngerasa Setahun ini tuh Bener-bener Aku tuh kayak Agak Terlalu fokus Terhadap sesuatu Somehow agak terlalu serius juga Walaupun hasilnya Ya cukup oke Tapi juga di sisi lain Akhirnya channel terbengkalai Juga Hal-hal lain juga Beberapa terbengkalai Aku gak mau Aku pengennya Di tahun depan Bisa lebih menata hati lah Gitu Karena in the long term Juga gak bagus ya Kayak Kita under pressure terus Stress terus Itu juga gak bagus Buat kesehatan Ingat umur ya Gue kayak udah Udah 28 Bo Tahun depan 2023 Saya sudah umur 28 Tahun Jadi saya juga Harus lebih menikmati hidup Bukan berarti menikmati hidup Itu kayak bersantai ya Tapi lebih ke Walaupun menjalani sesuatu Yang sibuk banget Atau yang sangat menantang Kita harus Bisa menata hati Biar lebih fun Gitu lah ya Bawaannya Nah Kira-kira gitu ya Ternyata bisa juga ya Saya bikin Video yang Uncut Dan lain-lain ini Yang tidak di edit No sensor Kalian bisa Merasakan Bener-bener Proses Aku bercerita Semoga Tetap Enjoyable ya Videonya Semoga gak annoying Semoga tetap Nyampe Message-nya Kalau misalnya kalian suka Sama videonya Kalian bisa Taruh aja di kolom Comment di bawah Selamat tahun baru Dan sampai ketemu Di tahun selanjutnya Ayo gak sih Bye